ini penting buat para penuntut ilmu melek bangun di fikih ada usul ada furuh di akidah ada usul ada furuh ada pangkal ada cabang ada pangkal ada cabang yang ditolerir ikhtilaf itu di furuh mau furuh fikih atau furuh akidah usul itu apa sih artinya usul ini permasalahan permasalahan inti ulama berkata mendefinisikan usul ini sesuatu yang disepakati yang ijma nggak ada yang berbeda pendapat furuh ini emang hal yang dari dulunya ada perbedaan pendapat baik di akidah atau fikih ada usul ada furuh fikih ini urusan hukum akidah ini yang berkaitan dengan keyakinan Oke perbedaan furuh kalaupun di akidah Oke santai Hai asal furuhnya kayak contoh eh Adam alaihi salam dulu di surga ya kan surga Adam dulunya alaihi salam Apakah surga yang nanti kita tempati atau surga sendiri yang Allah bikin buat Adam sebelum turun ke dunia di sini ulama berbeda pendapat ini akidah apa fikih nah berkaitan dengan keyakinan akidah tapi ulama berbeda pendapat di sini karena apa karena memang furuh akidah easy tenang furuh akidah toh perbedaan pendapat dari zaman dulu tentang hal ini ada hai 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 tapi kalau sampai seseorang berkata jangankan Adam dulu apa sekarang apa kita entar dimana surga-surganya nggak ada nah ini diusul ini hantem tanggal lehernya Hai Hai tegor dulu tentunya ada 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 prosesnya ada teknisnya jangan terus bawa pisau dapur mampir ke rumahnya atau dikata disuruh Riyad no oke fikih furuh ada usul kalau usul nggak boleh macam-macam kayak apa wajib ngezakat disepakati nggak dari zaman dulu dan itu rukun Islam nggak boleh hilaf tapi zakat ada yang bilang 82 gram nih sopnya ada yang bilang 83 ada yang bilang 84 yang 85 ini istilah furuh furuh tapi kewajiban zakatnya mah wajib tetap kalau seseorang bilang ini nggak 83 tapi 84 tapi 85 ini kita sikapinya masalah dengan cara Adam menyikapi khilaf easy tenang saling menghormati oke tapi kalau seseorang khilafnya diusul aduh udah deh zakat nggak wajib lagi di masa ini nah ini kita sikapinya jangan pakai adab khilaf tapi pakai adab al-amru bil-ma'ruf nanya-nya mungkar tegor nggak mau nurut juga masih juga bandel jangan gabung hindari hajr ini namanya hajr jangan gabung jangan nyemplung disitu kenapa perkataannya yang mengkhilafi usul sudah sampai titik kufur kau masih bergaul dengannya gabung dengannya makan minum bareng dengannya Allah sama akan hatimu satu sama lain nanti maka hindari paham bedain mana usul mana furuh bedain kalau hal-hal yang emang dari zaman dulu ada perbedaan pendapat jangan dibawa galak makanya kayak masalah subuh kunut apa nggak dari zaman dulu ada kita meyakini oke subuh nggak kunut tapi berada di belakang imam yang kunut kunut ikutan iya kan tahiyat mau goyang apa mau diem ini hiraf dari zaman dulu jangan menegur satu sama jangan yang tenang kalaupun mau teliti teliti untuk dirimu jangan coba menyalahkan yang lain awas oke kecuali ada kaum yang bilang tahiyat nggak begini nggak juga diem tapi begini nah ini baru tampar ini karena apa ini perbedaannya sudah bukan di dalam serin khilaf yang diperbolehkan ini udah bid'ah baru yang dibuat khilafnya bukan antara ahli ilmu dengan ahli ilmu kalau begitu tapi antara khilaf antara manusia sampai setan itu peranginya jangan dengan adab khilaf menghadapinya tapi dengan adab al amru bil ma'ruf nah yanil munkar peperangan sekarang kan khilaf-khilaf yang sifatnya nggak boleh ada khilaf dibilang itu khilaf harusnya kita tenang padahal itu bukan khilaf itu perang antara hak sama batil kayak cadar sebagian ulama bilang wajib sebagian bilang sun sunnah disepakati disyariatkannya cadar tapi sebagian bilang wajib sebagian bilang sunnah tenang awas tapi seseorang bilang nggak wajib nggak sunnah ini cuma tradisi Arab nah ini di luar khilaf ini perang antara hak dan batil bukan perbedaan pendapat ahli ilmu awas apalagi sampai titik jangankan cadar jilbab-jilbab yang nggak wajib tampar bukan berarti kita galak sama perbedaan yang mana yang boleh dibedain jangan bikin yang nggak nggak di agama Allah nih sekarang kan anak-anak sekarang nih di urusan akidah di urusan manhaj pada meleng pada kelemar-kelemar di fikih galak masalah kaki ketutupan atau nggak di celana isbal ini furuh tenang kita mungkin meyakini haram jangan sampai ketutupan kalau melihat yang masih ketutupan jangan galak Ibn Taymiyah tahu jagoan nggak Ibn Taymiyah Salafian mana itu sama dia dia bilang nggak haram dia nggak rahimahullah itu enak baru kemarin anak mungkin menyetujui keharamannya bisa jadi oke tapi melihat orang yang tidak menyetujui keharamannya tenang juga jangan dihantem karena apa ini furuh yang pintar awas perbedaan di akidah perbedaan di manhaj kalau di usulnya hantem nggak ada urusan batil-batil dan begitu pun menyikapi ahlul batil ahlul bid'ah kalau menyikapi awamnya mah pengikut yang nggak tahu apa-apa ini itu nah baru dengan adab yang manis bantu tolong salam jangan udah mah kita kalau di ondang yasinan nggak datang ketemu di jalanan juga begitu jangan dimusuhin nanti bantu salam duluan rumahnya butuh ini itu bantuin nggak apa-apa dengan adab yang baik kenapa dia cuma pengikut yang mengikuti yang mengikuti apa yang umum berjalan bukan pentolannya tapi pentolannya nah ulamanya yang menyeru kepada bid'ahnya kepada syiriknya memerangi kita yang menyeru tawhid memerangi kita yang menyeru sunnah meledek-ledek kita yang menyeru kepada salafu soleh dengan kata wahabi dan lain-lain menulis buku dengan itu nah yang ini sih hajar jangan dimanis-manisin ini kaitannya dengan alwala walbaro kalau kau masih bermanis-manis dengan orang yang memusuhi tawhid memusuhi sunnah sedemikian rupa maka dipertanyakan loyalitasmu kepada sunnah kepada tawhid kalau kau memang loyal kepada tawhid kepada sunnah musuhi dia pentolannya mah ulamanya jangan disamperin ke rumahnya baik-baik manis-manis loh jangan ini pentolannya awamnya oke ayo jangankan ahlul bid'ah kafir lagi tetangga kita dia butuh ini tolong tolong bersikap baik ini bentuk dakwah kita ketemu salam assalamualaikum dia salam jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang lengkap waalaikumsalam dan lain-lain waalaikumsalam ini kalau misalnya si kafir berkatanya assalamualaikum kasusnya begitu kalau dia berkata assalamualaikum ya waalaikumsalam yang lengkap tapi ketika diajak acara-acara dia yang kafir jangan setujui jangan selamatkan dia acara perayaan dia dan lain-lain jangan tapi sebagai muamalah sehari-hari yang manis sama mereka karena apa? awamnya kok pentolannya mah jangan jangan manis-manisin apakah kau bermanis-manis dengan orang yang menyeru kepada syirik menentang tawhid menyeru kepada bid'ah menentang para penyeru sunnah itu itu manhaj namanya yang kencang sebelah situ bukannya kita menyeru kepada jarah-jarah mutlak tapi gak juga kita lembek-lembek dan gak punya pegangan sama sekali urusan manhaj dan akidah kelemar-kelemar urusan fikih yang beda dikit galak loh ini namanya gak tau tempat oke kapan tegas kapan lembek rahmat di dalam islam bukan maknanya lembek selalu tegas-tegas pada saatnya itu proporsionalitas di dalam syariat islam ini hikmah namanya proporsional fahami hal ini para penuntut ilmu jangan galak kenapa? fikih mah hukum apalagi yang furuh ini sangat luas luar biasa bisa jadi kau cuman tau satu sisi bukan dari antara dua sisi tapi dari seribu sisi yang ada masalah surah gambar oke terus masalah musik mungkin tenang dulu ini bukan sesuatu yang ijmah toh siapa tau dia mengetahui hadis-hadis dalil-dalil yang tak kau ketahui ana setuju pengharaman lagu oke gak ana setuju tapi melihat orang yang belum sampai titik mengharamkan sebagaimana kita tenang dulu ini toh memang bukan ijmah dan diantara para ulama ini kan masalah fikih begini galak bener tapi akidah sama manhaj kelemar-kelemar bagaimana ente yang kudunya kenceng malah jadi lembek yang kudunya lembek aduh ngaji yang bener ngaji ngaji bawa kitab jangan nyender makanya kalau ngaji jangan tablik akbar doang hadir kajian rutin biar pinter ngaji nya di komputer doang sih nonton youtube yusuf terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih